Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, harus kita ganti sekepatnya, supaya KPK kita benahin lagi, kembali ke kitanya. Rizal ini mungkin pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Saya memang nggak suka, kalau jadi penguasa aja, penguasa aja. Kalau jadi penguasa, penguasa aja. Ada satu drama yang terjadi pada waktu pas Rizal Ramli diberhentikan. Di kiri, Pramono, Yusuf Kala, Jokowi, Pratikno. Berhadapan dengan Rizal. Jadi, Pak Rizal, terima kasih banyak atas keterlibatannya membantu saya selama ini. Mohon maaf, Bapak Presiden, izinkan dulu saya bicara. Saya memang tidak sependapat dengan Wak Presiden Jokowi. Bodohan, bodohan, didebatin. Iya, iya, iya. Nanti kita, kita bicarakan. Pak Presiden, memang saya tidak cocok dengan Wakil Presiden. Tapi jangan jadi itu alasan memberhentikan saya. Meledak si Jekan. Oke, begini ya, Rizal. Kau bukan level aku, ya. Bila berdebat, kau bukan level aku. Ya, gitu. Saya minta waktu, 5 menit, 10 menit saja, kata Rizal. Saya mau bicara dengan Presiden. Oh, iya, iya. Karena masih ada menteri-menteri yang lain, yang pasien yang medis ini kan, disuruh tunggulah dia di ruangan yang lain. Ya, silakan saja. Nanti, ya, ini kita tunggu lain. Teruslah dihadapin ini, paham-paham, paham menteri. Setelah selesai, udah 2 jam lebih, sudah selesai. Datang Pratik mau ingatin. Nah, Bapak Presiden, Rizal Ramsi masih nunggu di ruang sebelah. Terus gimana, Pak Pres? Ya udahlah, kita ingat. Yaudah. Ditinggalkan, Rizal. Mereka dari pintu lain. Jadi, Jokowi pun nikmatin itu, gitu loh. Diatinya dia bisa, ya gimana? Ada, ya. Ya, kita mencapai ya. Sama-sama capek ya. Yaudah, lari dari sini, mereka. Oopung juga diminta jadi jembatan nggak antara Pak JK dengan Bang Rizal? Aku coba, gue dihantam sama Rizal. Aku datang ke kantornya Rizal di Tamlin. Baru keluar dari kamar, dia teriak. Teriak! Woi, pembela JK datang. Bayangkan main ko. Di depan staff-staffnya. Udah datang pembela. Jutup kalah. Udah datang, gue. Aduh, Rizal, kalau kau nggak suka aku datang, biar pulang aku. Nggak, nggak, nggak sih. Ambil begitu. Aku coba jembatan nih. Nggak usahlah kau bela-bela ke saya itu. Nah, siapa? Di JK? Aku coba juga mengapakan. Aduh, panah, panah. Dia itu pintar, tapi nggak bisa mimpin. Ketika dia ini. Dua-dua udah nggak cocok. Mohon maaf, Rizal Rami pimpin Indonesia. Cicilan pokok utang kita. Kita bisa tirunin 400 triliun setahun. Mau pakai apa, Muhammad? Satu, gue mau bikin wifi paling canggih di seluruh Indonesia. Gratis. Sehingga ibu-ibu nggak berantem sama anaknya. Rebutan kuota. Bisa belajar bisnis online. Rebutannya HP sih. Rebutannya HP? Iya, rebutan. HPnya nggak ada nih. Gue tanya juga. Kita kasih HP lah, kecil itu. Iya kan? Jadi, sebagian besar kita akan kasih wifi gratis. Banyak uang yang kita bisa pakai buat nyekolahin anak Indonesia, di luar negeri, dan sebagainya. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk, sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakil Purnang Wirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Kita dihabisi. Memangkan zim yang nggak turunin. Terima kasih. Kehancuran negara ini, tidak hanya dilakukan tidak lebih dari 10 orang. Penguasa mensiasati agar mengangkat penguasa pimpinan partai politik. Yang bermasalah untuk dikendalikan dengan gampang. Dan itu yang terjadi sekarang. Dan itu saya berharap, ya Allah bisikkanlah hati mereka malam ini. Bahwa mereka itu umurnya juga tidak panjang lagi. Dan kembalilah ke jalan yang benar. Kekuasaan tidaklah membuat kenyamanan bagi Anda semua. Kedua putra Jokowi sedikitnya memiliki 24 perusahaan. Kedua putra Jokowi memiliki sedikitnya 24 perusahaan. Emang masalah buatmu, Mbak? Udah lah, Mbak. Iri, Iri ya, Mbak. Iri nih, bos. Bilang. Mbak Amin. Udah lah, Mbak Amin. Udah tua. Saya berkali-kali stick videonya Mbak Amin. Mbak Amin itu udah tua. Seharusnya jadi contoh yang baik. Jangan sifat Iri, Dengki itu disimpan, dipelihara. Itu nanti kalau dibawa mati, nggak bagus, nggak baik. Jadi yang dibawa mati itu amal. Amal kebaikan. Ya, beribadah. Jangan tahunya menyebar kebencian. Jangan, Mbak. Ya. Tepati dulu, Mbak. Jalan Engklek, Jakarta, Jogja. Mbak Amin. Ayo, Mbak Amin. Cita-cita kita, begitu Jogowi jatuh. Satu, agak BBM kita akan turunkan. Sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik. Kita akan turunkan ke posisi tiga tahun yang lalu. Sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30% ada uang di kantongnya. Yang ketiga, kita akan stabilkan kebutuhan pokok. Yang keempat, kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 8%, 18% dari total kredit ke 35% dalam satu tahun. Sehingga UKM yang 40 juta ada uang. Hari ini di daerah-daerah nggak ada uang. Di bawah nggak ada uang. Kesedot untuk bayar pokok sama bunga utang 800-780 triliun. Kita beresin soal utang dan lain-lain. Mbak, Pak Kandani ya. Gak usah ngamuk sampean. Ya, jau ngamuk. Sampean ngunuhis tuwek. Gak usah jadi sengkuni. Gak usah jadi provokator. People power, people power. People power robo, mbak mbak. Sampean iku ya. Duduk yang manis. Ngopi mbak. Ngopi. Ngopi sengkentel. Gak usah ngerokok ya, rokok ya. Terus, nikmati hidup ya, mbak. Gak usah macem-macem. Yang lain, sampean si Payu 98. Saiki 2023, terus gak Payu sampean, mbak. Terus, gak ngepamor. Ibaratnya petik ini sampean sekelangan jalu. Petik Bangkok, mbak. Sekelangan jalu. Terus, gak usah tarung sampean. Wes, waya dikurungi ya, mbak. Wes. Gak usah macem-macem. Naomai. Runggo. Ngopi. Gak usah petakilan. Gak usah petakilan. Gak usah peringkilan. Tauwek petakilan. Tauwek petakilan. Kira-kira rakyat yang mana yang goglob sama seperti mereka ini? Saya sangat yakin dan percaya ketika kunjungan mereka tidak direspon oleh KPK karena KPK merasa mereka ini bukan siapa-siapa. Artinya, KPK sudah tahu latar belakang mereka ini seperti apa. Mereka ini adalah sekelompok manusia di bangsa ini yang selalu membuat kegaduhan dari hari ke hari. Ini sekedar usul dari saya. Bahwa kita, para pendukung Presiden Jokowi Dodo, semestinya kita berhadapan langsung dengan manusia-manusia seperti ini. Karena semakin kita diam, mereka semakin brutal. Mereka terus membuat kegaduhan di bangsa ini.